Dia chat-nya Eh, gue samperin itu kan temennya sempet ya Tapi kan udah takut Jangan kan obses, ada gak yang suka sempet? Gue gak tau aja, gak apa? Starginya lah, Jai Gue sempet udah kalo ditanya lagi ngapain tuh Sumpah Kayak, bentar ya Aku mau nyelesain Masak dulu, gini-gini Yaudah, aku tungguin Jangan, jangan ditungguin maksud gue Udah, kita gak tau ya sampe kapan ya Ada podcast Energy Hai guys, assalamualaikum semuanya Balik lagi bersama kita di Ada podcast Energy Ada podcast Ada podcast Ayah, semangat dong Sakit Kok gak semangat banget sih hari ini Karena saya ini Pengidap 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 M. Dagger Hampir setiap hari kayak gitu guys Kayak mager terus kayak hidupnya Kayak gak ada Kayak bersemangatnya tuh gak ada Jadi sekarang Lu tau gak Gue kalo misalkan lagi mager-mager gini tuh Gue ada recharge-nya gitu Gue harus nge-recharge Energi gue Karena kan kemarin udah syuting Nah, harusnya tuh hari ini Hari ini gak usah syuting Berisik ini Enggak, gue pagi ini dong Nah, harusnya tuh hari ini gak usah syuting Nah, baru besok Besok syuting lagi gitu Besok gak syuting? Nah, aturan besok yang syuting Kalo sekarang tuh Recharge and agree dulu Gitu Itu tuh ini Matologinya gue Mat, mat Mat, mat Hitung-hitungan matematik Ya udah, pokoknya Sekarang udah harus semangat Karena hari yang baru akan tiba Dan kita mau ngomongin tentang Ada orang gitu Cowok Dia itu Obses banget sama satu cewek Udah 10 tahun lamanya Gara-gara dia dikasih uang 5 ribu waktu SMP sama si cewek ini Jadi pas SMP tuh Mereka tuh satu sekolah Dan Dikasih uang sama si cewek Gara-gara Si cewek ini ngeliat si cowok ini Kayak Gak jajan Jadi pas ditanya kayak Eh kamu gak ke kantin kak Gini-gini Gak gini-gini Gak ada saku Gak ada sangu Terus akhirnya si cewek ini Berbaik hati lah Nih Dikasih goceng Disitu Sang cowok yang introvert Ini tuh Berbunga-bunga banget Sama si cewek Tapi gue sering kayak gitu Temen-temen gue Dan sampai akhirnya Pada akhirnya Si cowok ini itu Dia obses banget si cewek Dari Dari yang Dia cuman ngechat-ngechat Biasa Sampai ngechat-ngechat Hal yang pelecehan Kayak gitu Terus juga Dia itu membeli Banyak banget Kartu-kartu baru Biar bisa ngechat-ngechat terus Terus dia selalu Ngucapin ulang tahun Si cewek Gak pernah lupa Di twitternya dia Dan dia tuh pengen Bener-bener nikahin ceweknya Jadi dia jualan sendal Terus habis itu Dia mau nikahin ceweknya Terus itu Ceweknya Udah gak tau kayak gimana Harus gimana mendemnya Sampai akhirnya cewek ini Laporan polisi Dan akhirnya cewek ini Ketangkep Siapa yang ketangkep ceweknya Di penjara emang kayak gitu Harus ya sih Karena udah melakukan pelecehan kan Menurut gue sih Ya itu Kalau pelecehannya tuh Soalnya sampai dilecehin gitu kan Jadi Jadi kata gue emang harus di penjara Kalau misalkan belum nyampe ke pelecehan Itu kayak masih yang Ya udahlah Namanya juga Kan ada ya namanya Boca perik gitu Jadi kayak yang yaudah Gue emang gue maklumin aja Boca perik Kalau misalkan baru Cuma ngeganggu Ganti-ganti akun gitu Beli-beli kartu gitu Udah di blok Terus dia beli lagi Dia chat Eh gue emang gue samperin Itu kan temennya sempe ya Tapi kan udah takut Enggak lah Gue tuh orangnya gergetan anjay Iya Terus Gue kayak pengen ngomong itu kayak Lu ngapain sih Lu Gue pengen labrak aja Sumpah Gue tuh gak bisa tuh yang kayak Adem angin gitu-gitu Tapi si cowok ini juga udah pengen Kayak ngancem bunuh diri gitu loh Enggak itu mah bohongan Iya Ngancem doang Kan ngancem Nah Lu pernah gak diobsesin sama cowok? Apa lu yang obses sama cowok? Belumnya gak pernah obses sama cowok Gak pernah kah? Enggak Enggak sih Gue gak pernah juga diobsesin sama cowok Oh bersyukur lah Yaudah gitu Tapi Jangan kan obses Ada gak yang suka sembur? Dia gak tau aja Gue setarin kelanjay Suka ngeremein orang Dia gak tau Gue Gue tuh aura gue tuh Udah terpancar-pancar sendiri Gue Nah gue lewat juga orang Udah inian Cuk, cuk, cuk Cewek-cewek Apaan sama Satpam Gendar aja lu kayak Enggak dilihat cewek Aduh DAK Kayak ini Kayak ibu-ibu Dipanggilnya Apaan? Kok ibu-ibu Kayak iya Kayak manggil ibu-ibu Bukan manggil Kayak orang muat Tete-tete gitu Pernah gak lu sampe Disukain sama cowok tuh Kayak Sampai mana Paling parah? Enggak sih Kalau kayak gitu mah takut Gue mah malah Bukan paling parah deh Paling yaudah gitu Diapain Minta bikin effortin apa gitu Dijemput kah? Atau di Misalnya Lu minta bikin tugas Dijemput Basic Basic Nah basic Makan lu bilang Gue takut kan Maksud gue Yang paling parah Yang paling parah Maksudnya tuh Lu bisa diapain gitu Bukan diapain sih Maksudnya Kan kalau cowok suka tuh Kan pasti effort Apa effort cowok lu tuh Buat Ngambil hati lu Apa ngasih bunga Pernah kah? Pernah Bunga apa? Ya itu liat aja deh Kan lu tau gak sih Pli Di Block M kan banyak tukang bunga tuh Pli Betul Yang 20 ribuan 25 dapet tua Enggak 20 ribu satunya Mahal banget 20 ribu Gue waktu itu pernah 25 ribu dapet tua Lah Yang kan itu di Block M Di Jakse Emang lu pernah dikasih bunga sama orang? Pernah? Kapan? Sering sih Waktu itu Waktu gue ulang tahun Gue dikasih bunga Terus gue juga banyak Kadang-kadang suka dikasih bunga Kalau lagi Misalnya lagi ada di daerah mana Tapi sama orang-orang Bukan sama pacar gue sih Tapi gue Tapi gue juga bukan Dari pacar gue Siapa? Orang gue bukan Gak punya pacar HTS Iya Tapi lu ngerasa gak Kalau jadi HTS tuh Kayak Dianya main-main Gak main sama lu Enggak orang gue yang gituin Lu yang main-main Gue kagak bisa gue pacaran sama orang Kenapa? Karena gue kagak bisa Berisik Gue kagak bisa ngejaga perasaan orang Kayak Gue takutnya kalau misalkan gue main sama cowok gitu Dia nanti inian Kayak cemburu Kayak Tapi pernah gak lu dicemburuin? Pernah Gimana? Hah? Kenapa? Ya itu gara-gara gue gak boleh main sama cowok Kan dia bukan pacar lu Nah maka itu HTSan aja udah ngatur-ngatur Apalagi Udah jadi pacar Gue tambah pusing Pala gue Yang ada Ngatur-ngatur Lu tapi emang gak pernah diposesipin? Orang Pernah Sumpah tau Gue pernah Bukan diposesipin sih Diobsesin gitu Oh diobsesin? Iya Jadi itu bener-bener Dia sesuka itu sama gue Sampai kayak Apapun yang gue lakukan tuh kayak Walaupun gue salah Gue tuh kayak jadi Kayak lagunya Liedra Sikapmu selahkan Menyuruh diriku pergi Tapi perkataanmu seolah Aku penting Tapi itu gue bener-bener Nunjukin sikap gue Kalau gue tuh gak suka banget sama dia Sampai gue suruh kayak Udah ya Gue udah gak bisa lagi sama lu Gini-gini Gue udah gak mau nih sama lu Gitu-gitu Terus dia bilang gini Gak apa-apa Gue tungguin sampe mau Bener-bener Terus abis itu Itu pas kapan dah Waktu lu SMA? Waktu SMA Waktu itu kan Dan itu pacarnya Eh itu temennya pacar gue Dulu Terus abis itu Gue udah nih Dari di Dufan tuh Gue ditembak Kan Dikasih bunga Lah lu ngapain kan Lu tau diobses sama lu Kenapa lu jalan waria? Enggak waktu belum tau Dia obses Jadi itu tuh Gue jalan tuh Kedufan sama temen-temennya dia juga Terus abis itu di SH Pas keluar Dia ngeluarin bunga Yang satu bunga putih Yang satu bunga pink Terus dia bilang Kalau lu terima gue Ambil bunga yang ini Kalau gak diterima Ambil bunga yang ini Gue gak ambil kan Gue kabur kan Terus sama temen gue Sama temen gue Dia ubar-ubur kan Gue Jangan kayak gitu ya Jangan kayak gitu Gitu-gitu Orang gue gak mau Orang gue cuma ngangkutnya temen doang Gue gituin Terus abis itu Gue pengen naik kereta Pulang dari Anco Jadi lu lagi ngarang ya? Kayak ngarang ya? Masih Jangan lagi kayak ngarang? Nggak Terus gue Drama banget anjir Dia nolak cowok Terus dia lari-larian Pisah dari rombongan Kayak ngapain? Tapi temen-temen lu tau kak? Dia mau nembak? Tau Karena itu temen-temennya dia Lah tuh Lah lu juga salah lah Itu kan temen-temennya dia Temen-temennya dia tuh temen-temen gue juga Ada temen gue juga Terus yaudah gue ikut Pas SMA tuh Terus abis itu Ngomong ah gue Gak mau Gue gitu-gituin kan Udah gue mau pulang aja Gue nek kereta aja Nek kereta Gitu-gitu kan Terus kata dia Jangan pak Jangan nek kereta Jangan bisa gini Emang lu ngerti Kan waktu SMA Gue gak ngerti ya Nek kereta Terus udah pulang sama dia aja dulu Ntar abis itu Lu bodo mat Tuh cuekin atau gue gimana-gimana Gitu Terus akhirnya Udah singkat cerita Gue akhirnya mau tuh Satu motor sama dia Terus Satu motor Gue duduknya tuh Bener-bener Di belakang banget Di ujung banget kan Kan Dufan dari Kedepo kan jauh banget Iya Iya Panjang banget Terus macet banget kan Karena kan jam 6 sore ya Terus Gue Duduknya Belakang banget Pas belakang Terus dia ngajak ngobrol gue Gue diemin Gue diemin Sampai rumah gue bilang Sampai gang aja Sampai gang Pas sampai gang Dia masih tetap lurus Sampai gang gak Terus ini aja Terus abis itu yaudah Dia berhenti Terus gue turun tuh Pas gue turun kan Tau gak Gang kita Yang dari Juanda Kan disini Bisa lewat Masjid sini Bisa lewat lurus Yang monyet itu ya Terus gue jalan Kaki tuh lewat monyet kan Lewat lurus gitu Lewat Buah Jati Nah dia tuh lewat sini Lewat belakang sini Lewat Ibu Iwan Terus abis itu Gue kaget banget Ternyata Dia ada di depan rumah Terus Dia tau rumah lo Tau Nah terus abis itu Dia di depan rumah Terus abis itu gue langsung Ke rumahnya Mbak Dian Dion Dion gitu kan Terus itu gue langsung masuk aja Bodo amat kan Ternyata Mbak Dian ada di rumah gue Itu mah gue mau mendingan pulang Gue nyuruh Mbak Dian aja Mbak Dian temuin dah tuh Orang di depan Kan ketemu sama gue Gue gak mau ketemu sama dia Aturan lo ke tante aja Kalau enggak Iya pokoknya maksudnya Ke daerah situ deh Gue gak mau ketemu sama dia Yaudah Tapi Itu masih ini gak Masih obses gak Kapan? Sampai sekarang? Enggak Enggak Itu obsesnya sampe udah sampe yang Dia mulangin dulu Enggak Terus abis itu dia ngechat-ngechat gue lagi Ngechat-ngechat gue parah Ngechatnya tuh Terus kayak Dia ngajak gue ketemuan Dia ngajak gue ini Parabata Terus abis itu Gue bilang Gue mau gue Terus kayak gue kayak alesan Lo kan pacarnya Lo kan temennya mantan gue Gue gituin kan Jadi gue gak mau Emang apa kalau temen mantan? Enggak Itu alesan kan? Tapi menurut lo Lo mau gak Macarin mantan temen lo? Mantan temen gue? Kok mantan temen gue? Iya Pacaran sama Pacaran sama Mantan temennya Mantan temennya kita Temen mantan kita Belum pernah Tergantung orangnya Kalau gak freak Mau-mau aja Soalnya ternyata banyak tau cowok yang freak banget tuh Iya emang Kayak obsesnya tuh kebangetan gitu Kayak gimana ya Kayaknya buat deketin cewe tuh Gak terlalu effort Kalau ceweknya suka tuh Pasti bakalan Bareng sama-sama gitu Iya gak usah terlalu obses Iya Apalagi sampe di spam-spam gitu kan Udah tau kak Gak dibalas Ya udah Kita juga udah upload story Misalkan ya Iya Banyak tuh orang-orang kayak Kayak udah upload story Masih nge-chatin Lagi ngapain Lagi ngapain Peduli banget lo Gue lagi ngapain Ya gue di rumah ya Kayak duduk Yang ngapain ya Gue sebel udah Kalau ditanya lagi ngapain tuh Sumpah Kayak Lu udah makan Kayak yang Ya udah Kayak kalau gue lapar Gue makan Ya kalau gue kenyang Ya udah Gue kagak makan Tapi gue paling gedek Lagi ngapain sih Kayak ditanyain Every time Dulu lagi ngapain Sumpah gue gedek banget Kalau ditanyain lagi ngapain tuh Kayak Kalau ditanya lagi Dimana aja Gue kesel Kenapa emang? Yang ya udahlah gitu ya Ngapain lo mau ngajak gue main Ya itu kan bukti tanda sayang Kagak Ya kagak sih Menurut gue Gue gak suka aja ditanya-tanya Karena gue Gue demen ditanya Kalau di podcast doang Padesan aja Lo gak punya pacar ya Makanya kan gue bilang Gue tuh kagak bisa Yang namanya kayak Ngasih ikatan Anjir Ngasih ikatan Gue tuh takut tau Ikatan dokter Lo takut Misalkan nih ya Lo punya pacar nih Ternyata tuh pacar lo freak Nih misalkan lo bukan temen lo dah Bukan dari temen lo Nah dia tuh dari Orang lain gitu Kayak yaudah dateng emang Sebagai inian aja Sebagai Nah terus Kayak lo gak tau nih Sifatnya dia ke temen-temennya Kayak gimana Terus nanti tiba-tiba Kayak ternyata dia tuh Diliat temen-temennya dia freak Tapi dia tuh di kita enggak Gak freak kayak gimana-gimana Nah gue makanya tuh Males gue pacarin orang tuh Gara-gara itu Gue gak tau nih Orang freak apa enggak Di temen-temennya dia Kan Gue takutnya kayak Dih lo pacarin sama dia Dia ya Kayak Itu dia kan freak banget Iya Terus takutnya Nanti nih misalkan gue putus Terus dia bikin gue malu Apa gimana gitu ya Terus kayak Tudah pacar lu Tudah pacar lu Ah iya gue mau sebel banget Gue kalau diledekin sama temen-temen gue Kayak gitu Apalagi misalkan Lu pernah gak sih Kayak punya Jangan kan HTSan gitu ya Baru deket doang gitu Gebetan Kayaknya gak cocok Dede sama bersanding Sama lu Padahal gue juga Kagak cakep-cakep banget Berarti tuh cowok jelek banget Kali ya Dia kagak cocok bersanding Sama gue Berarti jelek banget Gue kan jadi insecure ya Jadi kayak Males gue ngenalin Kenalin ke temen-temen gue lagi Gue tuh kalau misalkan Kenalin cowok ke temen gue Gue tuh deg-degan gitu Kata gue Eh red Mending Ini red Menurut lu berapa nih Gue tuh minta rating gitu Berapa gitu Terus Kalau seandainya Berapa Apa namanya KKN-nya KKN Jadi itu nilai yang Minimum Menilai gitu Gue tuju aja udah bagus lah ya Ya menurut pendapat temen gue Nanti lu masih terusin Kalau temen lu Gue mah yang penting masuk sama temen gue deh Gue udah masuk sama lu Enggak Kalau udah masuk sama temen gue Udah masuk sama gue Bener-bener Kayak udah seotak Tapi lu takut juga gak sih Misalnya punya Lu dideketin cowok Cowoknya tuh cowok introvert Yang gak punya temen Nah gue gak mau Makanya dunianya tuh di kita Terus dia ngandelinnya kita doang Kayak Aku tuh cuma punya kamu Tau Terus kayak Kalau lu sibuk ya Kamu kemana aja sih Aku nungguin kamu Gue jujur lah Gue sebel banget sama orang Yang gak berkegiatan Terusnya Kayak sebatas Nongkrong deh Lu nongkrong deh Walaupun itu gak bermanfaat Yang penting lu ada Bersosialisasi sama orang Kalau gak Walaupun lu introvert Atau gimana Kerjain gitu Biar kayak Misalkan nih Ngapain aja hari ini Ada gitu cerita Jangan yang kayak Gue ngapa-ngapain Gue cepet banget sama orang Kayak gil Kenapa lu kaget ngapa-ngapain sih hari ini Gue aja ya Sebatas kayak ngobrol sama Mbak Pur aja Gue ceritain gitu Kayak Iya tadi sih Mbak Pur masakinian Ya ada gitu Aktivitas yang gue ceritain Ya enggak Enggak ngapa-ngapain Kayak Iya bener Lu berkegiatan Tau Terus kadang-kadang gini Misalnya mau telponan gitu Terus kayak kita ada kegiatan Gini Bentar ya Aku mau nyelesain Masak dulu Gini-gini Yaudah aku tungguin Jangan Jangan ditungguin Maksud gue Udah kita gak ada yang tau ya Sampai kapan Iya gue juga tuh kayak gitu Misalkan nih Ditungguin Terus dia sampai ketiduran Aku tungguin kamu Sampai ketiduran Jadi kita yang bersalah ya Terus gue Lu tau sendiri ya Gue kalau makan tutut di Pekansari Sampai jam berapa Gue tuh ya Junjur gue sering banget Ke Pekansari makan tutut Nah itu tuh gue sama temen-temen gue Bisa ngabisin Sampai setengah malam gitu Sampai tangan lu keriting Iya Gue bisa aja Sampai rumah di jam 2 Karena emang disitu tuh Moment of the truth Pekansari tuh Malamnya baru kerasa Kalau tengah malam Gue sama temen-temen gue Demen aja gitu Nongkrong situ Nah terus Nih Dia kayak Yaudah Aku tungguin kamu aja deh Sampai pulang Baru tidur Gue gak tau loh temen-temen gue pulang kapan Ini Ya gue misalkan ya Main di rumah gue Banyak temen-temen gue Ya masa mau gue usir-usirin sih temen gue Pada balik Seno Gue mau nelponan ya Sama cowok gue Nelponan Iya Kan gue gak tau ya Kayak bocah pada pulang jam berapa Gitu-gitu ya Yaudah gue juga Kalau misalkan Gue udah keliatan ngantuk Juga temen-temen gue udah pada balik Gitu ya Terus ini Nungguin Yailah Iya Maksud gue Jangan ditungguin gitu Apa-apa tuh Jangan ditungguin Iya Gue berkegiatan Lo cari kegiatan lain Iya gitu Sumpah lah Kayak gitu ya Jadi kan kitanya juga pusing Jadinya kitanya Mau ngelakuin sesuatu Jadi gerbang-gerbuk gitu Iya Kayak Aduh ada yang nungguin Aduh Kayak Apa tuh Apalagi Kalau misalkan Lu pernah gak sih Punya cowok yang kayak Kudu dikabarin Apa-apa Kudu dikabarin Ini gue main track ke warung dikit Gue gak ngabarin ke warung Eh Gue cuma beli garung Sumpah ya Misalkan Gak bales chat Gak bales chat Kadang-kadang Lu males gak sih bales chat Gue tuh main hp buat Ya Gue punya hp tuh jujur Gue bukan buat chatan Tapi gue buat nge-scroll tiktok doang Gue bisa aja Gue nge-cita sama temen gue tuh di tiktok Ya maksudnya kayak Mencintai Sewajarnya aja gitu Jangan terlalu cinta Kenapa Karena kalau gak dicintai balik Itu tuh sakitnya nusuk Iya gak sih Orangnya yaudah Kalau misalkan gak dicintai balik Yaudah main bambel aja Bukan solusi sih Kan jadinya sama-sama mau kan Kalau match Bener-bener Pemain dengan pemain itu Emang jadinya main-main Oke Itu aja Video kali ini Buat kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa nonton Video-video aku selanjutnya Bye-bye I'm the podcast And the drink Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching guys I love you